Guys, kita lanjutin lagi ya petualangan di game blog surut ya nih guys Pada video kali ini guys, kita akan lihat lagi penampakan buah kitsune yang lagi transformasi guys Lebih jelas lagi dan lebih detail lagi nih guys Siapa yang udah penasaran guys? Yaudah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya Oke deh guys, kita mulai aja ke videonya Nah guys, masafis sudah ada di twitternya Bang Rip Indra lagi ya guys Udah banyak banget bocoran ya guys ya Mulai dari gambar-gambar yang bentuknya kayak begini Terus juga ada skillnya dari buah kitsune Salah satu skillnya seperti ini yang keren banget Dengan aura-aura warna biru kayak gini guys Lalu juga ada fury meter yang bentuknya adalah tails Seharusnya disini akan ada 9 tails ya guys ya Dan Bang Rip Indra juga udah ngasih bocoran tentang buah fisiknya Dari buah kitsune yang bentuknya seperti ini guys Kalian bisa lihat ya, ada api-api biru gitu di sekelilingnya Dan dia punya ekor juga guys di belakangnya ya Dan tanggal 1 Desember kemarin ditulis release dead soon Dan ini dia penampakan transformasinya dari buah kitsune yang keren banget Banyak banget juga dari kalian yang bilang ini ratingnya 10 per 10 Atau bagus banget ya Tapi guys, Bang Sapi punya bentuk lebih detail lagi Dari transformasi buah kitsune ini guys Nah guys, Bang Sapi sudah ada di twitter yang namanya Brad Doppio Dia adalah 3D modeler Dan disini dia bekerja untuk blocks fruit juga ya guys Sekitar 8 jam yang lalu guys Dia tuh kayak bilang ya Karena sudah dikasih sneak peeknya gitu sama Bang Rip Indra ya Jadi dia pengen ngasih lihat ke kita Kitsune zone modelnya ini guys Yuk langsung aja guys, kita lihat ya Oh my god Kalau yang Bang Rip Indra ya guys Coba ya, kita lihat Tuh, ini bentuk penampakan dari sisi sampingnya Nah, disini kita bisa lihat penampakan dari depannya guys Keren banget gak tuh guys Ada gigi-gigi tajamnya gini Boom, matanya juga merah menyala Wah, ini sih makin keren aja ya Bang Sapi jadi gak sabar nih guys Dengan si buah kitsune satu ini ya Kira-kira menurut kalian guys Akan ada berapa ekor nih guys Si buah kitsune ini guys Oke guys, sekarang kita coba lihat lagi ya Karena gambarnya gak cuma satu guys Kita lihat lagi yang kedua Nah, ini juga penampakan dari samping Rada mirip kayak penampakan yang di Bang Rip Indra ya guys ya Beuh, haha Ekornya juga masih gak kelihatan ya guys Kalau disini sekilas cuma kelihatan ada Satu, dua, tiga, sama disini mungkin empat guys Dan yang cukup menarik perhatian ya Gak tau kenapa kok dikasih kayak ada Buat tunggangan gitu ya Disini guys, yang warna merah Apakah buah kitsune ini nanti bisa dinaikin guys Wah, kalau bisa dinaikin sih keren banget ya Oke guys, kita lihat lagi gambar ketiganya nih guys Nah, ini nih guys Kayaknya yang dipakai sama Bang Rip Indra ya Karena ini persis banget Anglenya tuh dari samping kayak begini Coba ya kita lihat Uh, rada beda dikit sih ya Cuman yang beda itu disini mulutnya terbuka guys Jadi kelihatan giginya dengan karing tajam-tajam kayak gini ya Uh, kapan ya? Semoga ya cepet update-nya untuk si buah kitsune di Bloxroot ya guys Nah, karena Bang Sapi penasaran banget ya guys Sama buah kitsune ini Kayaknya Bang Sapi pengen cobain Maka buah kitsune tapi di game Bloxroot palsu ya guys ya Yaudah yuk, langsung aja guys Berlama-lama kemudian Oke guys, Bang Sapi sudah ada di salah satu game Bloxroot palsu ya guys ya Disini Bang Sapi sudah punya banyak banget buah Dragon, Quake, ada Sand Fruit, Rumble, dan juga Kitsune Fruit Langsung aja guys, kita makan ya Oke Wow, skillnya ada limba guys Wah, mirip banget sih ya Rada-rada mirip gitu tombolnya juga Coba guys, kita testing aja Oke, skill Z-nya kayak ngelempar kayak semacam semburan gitu ya Oke, X-nya api biru C-nya gimana nih ya? Wow, kayak meledakan gitu warnanya biru gitu guys Tuh ya, kelihatan kayak setengah lingkaran gitu Oke, oke Waduh, waduh, waduh No way Haha, no Kita dikejar player yang makan buah Buddha nih guys Kayaknya ya Waduh, gawat-gawat guys Wah, ini skill T-nya bisa dipakai buat lari guys Cuman, disini kekurangannya kalau kita mau ngeluarin skill ya Harus bener-bener badan kita menghadap player lainnya guys Kita skill Z-nya, makan tuh Nah, ini guys, lihat ya Ada yang lagi ngeloot buah Kita sembur-sembur aja ya, pakai skill-skill Kitsune Nih, makan tuh bang Ini lagi nih Kita kasih skill C-nya Makan tuh, ledakan api warna biru Oke Haha, tewas lagi dia guys Sama buah Kitsune ya Eh, bentar-bentar guys Astaga Kena air juga ternyata kita meninggal ya guys ya Waduh, disana guys Padahal bang sapi tadi ngeliat Ada penampakan Sibis dong Waduh, di blok surut palsu Ternyata ada Sibis juga guys Coba-coba ya Kita samperin Darahnya 125 Itu bener tuh Oke, coba ya Kita tes Kita sembur, pakai buah Kitsune Darahnya jadi 5000 guys Waduh Nah, guys Bang sapi akhirnya nemu Satu buah mythical Waduh, nih guys Coba ya Kita testing Oke Kayak apa nih guys Buah dough Di blok surut palsu ya Coba guys Kita kasih skill Z Uh, sama dong Missile Jep-nya guys Oke, boleh-boleh Tapi ini skill V-nya sih Boleh-boleh ya Mirip lah guys Skill ultimate-nya ya Tuh ya Oke Nah, sekarang Bang sapi cobain pakai buah Venom Dan transformasinya guys Astaga Ini ngeri juga guys Transformasinya ya Cuman ini kenapa jalannya begini Jadi kayak suster ngesot ya guys ya Yaudah lah, gapapa guys Coba ya Kita coba tes semua skill-nya Buat kita nyerang Sibis nih guys Guys Kita coba lagi ya Kita looting lagi Dapet buah buddha kali ini guys Coba langsung kita makan Kita coba transformasi ya Oh my god Beneran bisa transformasi jadi besar Oke, coba lagi guys Skill X Oke, bolanya kecil Skill C-nya Bola emasnya rada besar gitu guys Boleh-boleh guys Ada aura-aura-aura-nya gitu lagi Keren banget ya Padahal ini blok serut palsu loh guys Nah, ternyata guys Nah, ternyata guys Disini juga ada race-nya Ada shark, ada angel, ada cyborg Uh, kita cobain aja ya Kita cobain aja ya, yang robot Oke 7500 Oke, kita coba bisa beli gak ya Gak tau sini punya uang apa enggak nih Di game ini ya Uh, tapi udah ada guys Di nomor 2, cyborg Oke, kita klik Wah Transformasi jadi V4 kah Wah Ada aura-aura warna ungu Lari kita juga jadi kenceng banget Coba ya, kita tes ya guys ya Sambil kita pakai skill Dan ngomong-ngomong Disini Bang Sapi lagi pakai buah Human Celestial guys Salah satu buah Yang diprediksi mungkin juga Hadir di blok serut yang asli ya Walaupun itu masih perkiraan aja sih ya guys Nah, disini guys ada shop juga Kita coba lihat ya Oh, dia jualan pedang Coba ya, kita tes beli Apa ya Saber lah, Saber ya Nah, kita beli Saber Kita coba lihat guys Skill-nya apakah sama Oke Kita lihat Skill dari Skill Z-nya dulu deh ya Oh Sama guys Tebasannya warna merah Dan skill X-nya juga sama loh Tuh Mirip banget guys Kayaknya di blok serut yang asli ya Wah Boleh-boleh sih Blok serut palsu ternyata Mirunya oke juga guys Dan disini guys Bang Sapi sekarang cobain Makan buah dragon Dan Ini dia Penampakan Transformasinya Dari buah dragon guys Begede banget Ngeri ya guys ya Cuman Waduh Waduh Nyongsep Nyongsep Ini mapnya kekecilan ya guys ya Jadi kita nyangsang-nyangsang gitu Di pohon guys Tapi boleh-boleh lah Bentuk transformasinya Keren lah ya guys ya Nah Sekarang kita makan Buah leopard Nah Kita coba ya Transformasi Oke Wow Ini dia Buah leopardnya Rada mirip sih Tapi kenapa Kepalanya kok Kayak begitu Ya guys ya Dan kenapa Ini tangannya Begini ya guys Kayak orang lagi Senang Tapi lumayan lah ya Rada mirip juga guys Buah leopardnya Dan sekarang guys Masapnya ada di salah satu game lagi Ini dia Penampakan Buah fisiknya Dari buah kitsune guys Walaupun berbeda sih ya Sama yang udah dibocorin Sama Bang Rip Indra Tapi ini lumayan lah guys Karena warnanya biru Dan di ekornya Warna birunya juga Nyala-nyala neon gitu guys Lumayan keren lah Dan ini juga ada Salah satu buah Human celestial guys Boah Ternyata ya guys Blox fruit palsu Boleh-boleh sih ya Penampakan buah-buahnya Juga lumayan keren sih Menurut Bang Sapi guys Kalau menurut kalian Gimana guys Coba ratingnya Dari 1 sampai 10 Komentar di bawah guys Nah itu dia guys Penampakan Buah kitsune Dalam bentuk transformasi Yang makin jelas lagi guys Gimana menurut kalian guys Coba rating ya Dari 1 sampai 10 Kira-kira nilainya berapa guys Yada guys Paling videonya Sampai disini dulu Kalau kalian suka Jangan lupa untuk di like Komentar juga di bawah Dan di subscribe ya Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bye-bye